Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Tani semuanya salam sejahtera selalu saya ucapkan buat sahabat Tani semuanya terima kasih yang selalu hadir mendukung channel DKI Yudha dan saya ucapkan selamat bergabung buat sahabat Tani yang baru hadir di channel DKI Yudha Oke sahabat Tani semuanya ini tanaman capi rawit mungkin ini ada yang bertanya-tanya kenapa ini ada sabun ini dibawahnya ini ini ya teman-teman ya ada sabun batangan ini sudah saya buat videonya kemarin dan ini keadaan tanaman capinya setelah beberapa hari saya kocor menggunakan air sabun ya teman-teman ini hasilnya ini seperti ini oke tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang sabun ya teman-teman saya akan membuat video atau memberi tutorial tentang cara merawat tanaman cabe agar selalu hijau ya teman-teman ya ini tanaman cabe yang tadinya keriting ya teman-teman ya keriting bisa pulih lagi seperti ini ya teman-teman ini bisa normal kalau menurut saya ini sudah 80% dia normal karena sudah mulai berbuah ya tidak parah ya teman-teman ya ini hanya menggunakan pupuk ya teman-teman tidak menggunakan obat semprot ya teman-teman ini jadi disini kita lihat ini tanamannya keadaannya seperti ini sudah mulai normal dan ini juga yang yang kemarin terkena keriting ya ini mengkrut daunnya masih ada belum pulih betul tapi dia sudah berbuah pulih hijau lagi seperti ini teman-teman ini ini sebenarnya hanya berkat kerutinan jadi untuk kita tanaman cabe kita apabila terserang yang namanya keriting ya teman-teman itu kita yang jelas cuman hanya memerlukan satu syaratnya ya teman-teman yaitu rutin apapun obatnya teman-teman apapun pupuknya jadi sebelum kita membasmi memulihkan keriting yang jelas kita basmi terlebih dahulu hamanya kalau memang ada terlihat hamanya di bagian bawah daun ini ya bagian bawah biasanya terlihat ada hama trip teman-teman ini hama trip yang pengakibatan tanaman kita menjadi berubah keriting atau bule seperti ini contohnya ini ini sudah diserap nutrisinya oleh trip ya Oke kita langsung aja ya teman-teman ya ini sebenarnya sama saja ya mau di lahan terbuka atau mau di lahan di dalam pot seperti ini caranya itu kalau menurut saya sebenarnya sama saja hanya bedanya kalau di pot ini tanaman cabainya atau tanahnya itu sedikit kalau di tanah terbuka itu dia lebar akarnya keluar lebar jadi kita bebas memberi pupuk di saat atau di lahan terbuka ya berbeda dengan yang ini kalau ini kita memang harus hati-hati karena akarnya dia menggulung di dalam sini jadi kalau kita tidak hati-hati memberi pupuknya itu bisa mengakibatkan tanaman ini layu ya teman-teman Oke ini sudah ada kapur dolomit ya teman-teman teman-teman dan ini ada NPK mutiara juga ini ada tambahnya lagi garam ya teman-teman ya jadi garam dapur NPK mutiara dan kapur dolomit ini kita jadikan satu teman-teman ini Oke pertama kita ambil air ini kurang yang lebihnya 1 liter ya atau 2 liter juga bisa gitu kita bisa sesuaikan dengan tanaman kita ya kemudian kita ambil NPK mutiara ini setengah sendok saja ini ya ini nanti dosisnya untuk satu tanki teman-teman teman-teman ini satu tanki 15 liter air ya kita masukkan nah juga bisa lebih sedikit ya atau lebih banyak juga bisa kemudian ini kapur dolomit ya teman-teman ini kapur dolomit ini bisa kita masukkan tuh tuh tiga atau empat sendok teman-teman ini saya beri tiga sendok saja aduk sampai rata kemudian garam garam dapur nih ya garam yang garam dapur pokoknya teman-teman termasukkan kita aduk lagi ini kita lakukan untuk pengocorannya pengocoran setiap satu minggu sekali agar tanaman saya lebih jauh jadi supaya akar ini sehat tanah itu sehat ya teman-teman jadi manfaatnya garam untuk menghidupkan makanan-makanan yang mati di dalam tanah makanan cabe ya teman-teman kemudian mutiara untuk larinya ke buah garam tadi untuk menyuburkan tadi makanan yang sudah tidak bisa disana terus dolomit ini untuk menetralkan tanahnya jadi kalau tanah itu asem-aseman dia kalau kita beri kapur dolomit seperti ini ya itu dia akan sehat lagi jadi kenapa ini tiga ini kita barengkan jadi satu harus dijadikan satu karena dia biar seimbang jadi untuk garam kapur dolomit dan NPK mutiara ini kita Hai jadikan satu ke dalam air satu liter kemudian air satu liter ini tadi setelah teraduk terata ya setelah teraduk terata kita campurkan ke air 15 liter kita kocorkan ke tanaman atau kalau disemprot saya belum pernah mencoba ya teman-teman tapi kalau di kocor memang itu sering memang prosesnya pengadukan kapur dolomit ini agak lama karena dia tidak mudah larut ya agak lama ini perlu waktu untuk mengaduknya dan takaran dosis pengocoran itu kurang lebihnya 250 mili teman-teman 250 mili untuk kalau yang di pot ya teman-teman kalau untuk yang di lahan terbuka untuk NPK mutiaranya ini bisa ditambah lagi menjadi tiga atau empat sehendok karena di lahan terbuka akarnya dia bebas ya tidak seperti masih di dalam pot seperti ini dia sangat berbahaya apabila kita mau melakukan pengocoran dengan ngawur biasanya nanti malah akan mengakibatkan akar ini luka dan menjadi tanaman ini Hai menjadi meriang jadi seperti itu ya jadi cara ini sangat bagus sekali untuk memulihkan tanaman cabai yang keriting ya menggunakan garam dan NPK mutiara memang sangat ampuh ya teman-teman dengan cara dikocorkan ke tanaman ya Oke dan ini akan saya kocorkan ke tanaman yang ini ini saya aduk terlebih dahulu putin ini dilakukan satu minggu sekali setiap pemulihan ya ini untuk dosis yang penting kita kira-kira warnanya dia sudah putih karena ini cuma untuk satu liter dan ini tadi untuk air 15 liter kita kocorkan ke tanaman ini karena cuma untuk satu pot sambil nyiram ini jadi saya kasih banyak ya teman-teman ini ya ini jangan salah paham ini karena cuman untuk nyiram dan ini cuma kira-kira dosisnya yang ini ya saya tambahkan sampingnya yang sini jadi seperti itu buat teman-teman apabila ada tanaman cabainya yang terkena keriting terkena bule bisa ya dengan cara seperti ini agar cepat sehat cepat tumbuh supur lagi seperti ini ini tanaman cabe yang saya pupuk menggunakan sabun batangan ya teman-teman ini saya kocor mungkin banyak yang bertanya-tanya apa manfaatnya tapi sudah saya buat videonya dan sudah saya jelaskan kemarin ya videonya di video sebelum ini ya jadi seperti itu sahabat Tani semuanya salam sejahtera selalu terima kasih buat sahabat Tani yang selalu menonton channel DKI Yudha mendukung DKI Yudha salam sejahtera selalu terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh